serta menimba ilmu agama, masjid juga bisa menjadi objek wisata sejarah seperti masjid di Banjarnegara, Jawa Tengah yang dibangun dari kayu jati raksasa berusia ratusan tahun ini dia liputannya inilah masjid Muhammad Hasan yang berada di pondok pesantren Alifba desa Mantrianom Banjarnegara meski baru berusia 2 tahun bangunan masjid ini berbeda dari masjid lain pada umumnya keunikan masjid ini adalah ornamen kuno yang tersemat seperti di atap masjid yang sengaja dibuat dari ijuk yang diambil dari ribuan pohon aren di wilayah pegunungan utara Banjarnegara sementara di dalam masjid yang berukuran 10 x 15 meter ini ada 4 tiang atau yang biasa disebut sakaguru dari kayu jati raksasa tiang kayu jati dengan diameter lebih dari 1 meter ini ditaksir berusia ratusan tahun sementara dinding bangunan masjid ini juga terbuat dari batu kali pemilik pondok pesantren bahkan mendatangkan tim penilai dari Bogor untuk mengetahui usia kayu jati ini hasilnya rata-rata usia kayu jati yang digunakan untuk sakaguru ini berkisar 650 tahun pondok pesantren mengklaim kayu-kayu ini didapat dari berburu di berbagai daerah semua sudah terkubur di dalam tanah selama puluhan bahkan ratusan tahun sehingga memerlukan energi ekstra untuk mengangkatnya ke permukaan selain sakaguru, usia ornamen kayu yang dipasang di mihrab masjid lebih tua lagi tim penilai menyebut usianya lebih dari seribu tahun masjid namanya kami namakan ini masjid ini masjid Muhammad Hassan masjid Muhammad Hassan ini untuk kayunya, untuk sokok guru ini yang menang itu ada sokok guru itu ada 4, usianya itu kayu 650 tahun tapi kalau yang pengimaman, sebelah pengimaman itu kayunya itu 1200 tahun karena keunikannya inilah masjid yang mampu menampung sekitar 1000 jemaah ini sering didatangi umat dari berbagai daerah namun pandemi COVID-19 kini berimbas pada sepinya jemaah terutama pada saat bulan Ramadan Imam Ambarwoto, Banjar Negara, Jawa Tengah